Halo pendengar, bertemu lagi dengan saya Grace Yena. Kali ini saya akan membacakan sebuah cerpen berjudul Dua Wajah Ibu yang diambil dari cerpenkompas.wordpress.com Selamat menikmati! Dua Wajah Ibu Part 1 Perempuan tua itu mendengarkan wajah begitu mendengar desingan tajam di atas ubun-ubunnya. Di langit petang yang temaram, ia melihat lampu kuning, hijau, dan merah mengerjap-ngerjap pada ujung-ujung sayap pesawat terbang. Deru burung besi itu kian nyaring, begitu melewati tempatnya berjongkok. Ia menghentikan gerak tangannya, menggiring burung itu lenyap dari mata langurnya. Lalu tangannya kembali menggumuli cucian pakaian yang tak kunjung habis itu. Beberapa detik sekali, tangan keriputnya berhenti. Lalu ia menampari pipi dan kaki. Nyamuk di belantara beton ternyata lebih ganas ketimbang nyamuk-nyamuk rimba yang saban pagi menyutubuhi kulitnya saat menyadap karet nunjauh di pedalaman Sumatera Selatan sana, Tanah Abang. Ia menarik nafas, melegakan dada ringgihnya yang terasa kian menyempit. Kicauan televisi tetangga menenggelamkan helaan nafasnya. Suara musik, iklan, dan segala hal. Perempuan itu kembali menghela nafas. Lalu bangkit dari jongkoknya, menekan tua sumur pompa. Irama air mengalir dalam ritme yang kacau. Kadang besar, kadang kecil. Seiring tenaganya yang timbul tenggelam. Air kerung memenuhi bak plastik, menindih-nindih pakaian yang bergelut busa deterjen. Bau karet tercium menyengat, begitu air itu jatuh seperti terjut. Ia adalah Mak Inang. Belum genap satu purnama, perempuan tua itu terdampar di Rimba, Jakarta. Di antara semak belukar rumah kontrakan, yang berdesak-desakan macam jamur kuping yang mengembang, bila musim hujan di kebun karetnya. Hidungnya pun belum akrab dengan bau bacin selokan berair hitam kental. Ia mengalir di belakang kontrakan berdinding triplek anak lanangnya. Bahkan, Mak Inang masih sering terkaget-kaget, bila tikus-tikus got Jakarta yang bertubuh hitam besar lagi gemuk, melebihi kucing betinanya di kampung tiba-tiba berlarian di depan matanya. Sesungguhnya ia pun masih tak percaya, bila terjaga dari lelapnya yang tak pernah pulas. Kalau akhirnya ia menjejakan kaki di ibu kota Jakarta, yang kerap diceritakan orang-orang di kampungnya. Suatu tempat yang sangat asing, aneh, dan begitu menakjubkan dalam cerita Mak Rifah, Mak Sangkut, dan beberapa perempuan kampung karibnya, lepas perempuan-perempuan itu mengunjungi anak bujang ataupun gadis mereka. Sesuatu yang terdengar seperti surganya dunia, serba mewah, serba manis, serba tak bisa ia bayangkan. Kesinilah Mak, tengoklah anak lanangku, cucu bujang Mak, parasnya rupawan, mirim almarhum ebak. Itulah suara jamal kepadanya beberapa pekan silam. Suara anak lanangnya yang kemerosok seperti radio tua, ia pun melipat kening saat mengetahui suara itu berasal dari benda aneh di genggamannya. Dengan siapa Mak kesitu? Lontarnya. Ada keinginan yang menyeruak seketika di dada Mak Inang. Keinginannya yang sejatinya sudah lama terpendam. Telah lama ia ingin melihat Jakarta. Ibu kota yang telah dikunjungi karib-karibnya. Tapi, ia selalu tak punya alasan kesana. Walau anak lanangnya yang cuma satu-satunya ia miliki, selain dua gadisnya yang telah diboyong suami mereka di kampung sebelah merantau ke kota itu. Belum pernah Jamal menawarinya kesana. Tak heran. Ketika petang itu, Jamal memintanya datang. Ia lekas-lekas menanggapinya. Tanya Kurti, Mak. Kapan ia balik? Masalah ongkos, Mak pakai duit emak dululah. Nanti, bila aku sudah gajian, emak ku ongkosi pulang dan ku kembalikan ongkos emak kesini. Itulah janji anak lanangnya sebelum mengakhiri pembicaraan. Suara kemerosok seperti radio tua itu terputus. Mak Inang kembali menghela nafas saat ingat percakapan lewat HP dengan anak lanangnya itu. Beberapa pekan sebelum ia merasa telah tersesat di rimba Jakarta. Di semak belukar kontrakan yang bergot bau menyengat. Ia melepas tuas pompa. Air berhenti mengalir. Tangannya menjangkau cucian, membilasnya. Kota yang panas itulah kesan pertama Mak Inang saat mata lamburnya menggerayangi terminal bus kampung rambutan. Sedetik kemudian, ia menambahkan kesan pertamanya itu. Kota bacin dan berbau pesing. Hidung tuanya demikian menderita ketika membaui bau tak sedap itu. Hatinya bertanya-tanya heran melihat kurti demikian menikmati bau itu. Hidung pesek gadis berkulit sawo matang itu tetap saja mengembang-gembang. Seolah-olah bau yang membuat perut Mak Inang mual itu tercium latih. Belum jua hilang rasa penat dan pusing di kepala Mak Inang. Apalagi rasa pedas di bokongnya karena duduk sehari semalam di bus reot yang berjalan macam keong. Beberapa orang telah berebut mengerubungi dirinya dan kurti macam lalat berdengung-dengung. Mak Inang memijit keningnya. Cupingnya pun ikut pening dengan orang-orang yang berbicara tak jelas pada kurti. Gadis itu diam tak menggubris hanya menyeret Mak Inang pergi. Mak Inang kembali memeras beberapa popok yang ia cuci sekaligus. Telapak kaki kanannya yang kapalan cepat-cepat menampari betis kirinya begitu beberapa nyamuk membabi buta di kulit keringnya. Ia menghempaskan popok yang sudah diperasnya itu ke dalam ember plastik. Jemari tangannya menggaruk-garuk betis kirinya. Bentol-bentol sebesar biji petai yang berderet-deret di kulit keringnya. Ia menggeram hatinya menyumpah serapah kepada binatang laknat yang tak tahu diri itu. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.